hai 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 cik satu juta cik audzubillahiminasyaitanurrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh saya ini sedang berbicara di depan pemuda-pemuda loh masa jawab salam aja kelemar anak muda itu identik dengan semak semangat identik dengan kompak semangat dan kompak disingkat astagfirullah kita ulang ya audzubillahiminasyaitanurrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh nah gitu innalhamdulillah nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa naudzubillahimin sururi anfusina wa min sayati amalina mayyahdillahu falamudillalah wa maydilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad rabbi serahli sadari wa yasirli amri wa ahluluk datamillisani yafkahu qawli rabbi angzilli munzalan mubarakan wa antakhir muzilin radhina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma wa razuqani fahmah selamat malam wahai para pemuda-pemudi yang senantiasa sering disakiti namun masih tetap mencintai selamat malam hai pemuda-pemudi kaum kondangan yang hanya bisa melihat dia di pelaminan apa kabarnya pada malam hari ini semua sehat teman-teman alhamdulillah sehat ya puji syukur senantiasa kita aturkan atas khadirat Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman atas limpa nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita karena teman-teman bisa jadi banyak orang di luar sana teman-teman kita yang diberi nikmat sakit oleh Allah sehingga tidak bisa melaksanakan atau menjalankan atau bisa berangkat ke masjid ini dalam rangka kita pengajian bersama bermajelis ilmu bersama dan yang selanjutnya yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang teman-teman ya betapa banyak pemuda-pemudi di sana yang mereka mungkin malam Sabtu malam Minggu lebih baik mereka berpacaran di luar sana ya bersama dengan besti dan brother-brothernya di luar sana bermain di luar sana entah ngapain enggak tahu saya enggak tahu yang penting teman-teman di sini masih bisa ya diberikan nikmat yaitu waktu lu waktu luang digunakan untuk waktu yang bermanfaat bermanfaat yang selanjutnya yang Allah berikan kepada kita yakni adalah nikmat iman dan nikmat is islam ya sehingga teman-teman bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid al-alhuda panggang bumi rejo lendah kulon progo insyaallah satu langkah kita teman-teman menuju ke masjid ini Allah akan angkat derajat kita dan satu langkah kita ke masjid ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita amin ya rabbal alamin siapa disini yang mau diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ngacung siapa yang disini mau dihapus dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ngacung ya lalu kenapa masih malas-malasan berangkat ke masjid ya baik teman-teman yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah senang sekali saya bisa turut hadir bersama teman-teman disini dalam rangka pengajian karang taruna sebenarnya karang taruna ya sekaligus remaja masjid ya kali pertama saya mengisi di daerah panggang sini karena tempoh hari saya pernah mengisi di daerah lendah mas ini apa ismawan dimana jatisari ya di jatisari kurang lebih sama remajanya juga banyak seperti ini ya jadi sebuah kebanggaan bagi diri saya pribadi dan juga bersama tim saya untuk bagaimana bisa sharing-sharing lebih dalam kepada teman-teman terkait bagaimana menjadi pemuda yang baper apa itu baper bawa peru perubahan karena besti brother banyak sekarang anak-anak muda saat ini tuh yang dia aduh dalam artian sering yang namanya bawa perasaan dibilang eh kamu gendut akhirnya bawa perasaan eh kamu ireng akhirnya bawa perasaan perasaan sering ada namanya rasa insecure dalam dirinya sering merasa apa baper ya bawa perasaan terus akhirnya apa akhirnya tidak mau beraktifitas akhirnya mengunci diri di kamar dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak di ridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya salawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah lipakan kepada baginda kita baginda rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam beliau adalah manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ke radio milkyamah dan semoga kita semua yang ada disini termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelam amin ya rabbal alamin besti halo ya HPnya bisa dong sedikit dilepas gitu ya saya malam hari ini enggak mau diduain sama HP kamu brother bisa enggak sedikit aja atau sebentar saja HPnya dilepas saya enggak mau diduain sama kalian karena diduain tuh sakitnya dimana sakitnya dimanaman baik ya selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Masjid Alhuda Panggang Bumi Rejo kepada Karang Taruna dan juga kepada teman-teman yang memfasilitasi saya dan tim untuk senantiasa bisa membersamai disini baik Brother NPSD yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang pemuda ya karena pemuda ini ini adalah bisa dikatakan adalah harapan bangsa harapan agama harapan lingkungan dan harapan orang tuh orang tua ya karena anak muda inilah yang dimana oke dia itu bisa semangatnya itu ditularkan untuk siapa saja langsung saja teman-teman karena waktu kita terbatas saya langsung saja masuk ke slide selanjutnya tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta maka tak aruh ya tadi sudah dikatakan oleh MC perkenalkan nama saya Pak Yuga Tra Irawan saya di Kelomprogo beberapa aktivitas saya silahkan dibaca saja silahkan dilihat-lihat dan aktivitas saya selaku pemerhati remaja dan aktivis dakwah milenial ini moto hidup saya adalah Ejoleran Dadi Wong AP artinya apa? jangan berhenti menjadi orang baik dan target saya soan ke 99 masjid di seluruh Indonesia Alhamdulillah Masjid Al-Huda Panggang ini sudah kurang lebih masjid yang ke 20 mohon doanya teman-teman semoga kami istiqomah dan selalu diberi kesehatan untuk terus bisa berbagi ilmu dan berbagi hal positif kepada teman-teman ini Instagram saya silahkan di follow silahkan kalau mau jabri-jabri cukup yang cowok saja yang cewek jangan selanjutnya teman-teman ini saya sedikit spill brother besti ini di Masjid Jatisari ya remajanya kurang lebih segini suasananya saya menampilkan ini biar apa teman-teman juga bisa termotivasi ya enggak cuma di Jatisari sana bisa tapi dipanggang juga lebih bisa seperti ini kurang lebih serak 90-an ya Mas Rilai 90-an mulai dari usia SD sampai SMA ya 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 gitu ya teman-teman jadi saya bersama tim cinta masjid ada aktifasi remaja masjid untuk bagaimana bisa menginstal teman-teman remaja untuk bergerak di masjid oke teman-teman mumpung sudah ada makanan di depan kita kita berdoa terlebih dahulu teman-teman ya 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 Allah jadikanlah makanan dan minuman ini energi kita untuk beramal soleh menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur dan semoga bisa menjadi wasilah dari ketenangan keberkahan kebahagiaan serta kristi kemah untuk kita semua bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rozak tanawakina azabana munggu bisa dicicipi dulu kita kejar waktu ya saya agak cepat saja nanti materinya saya jin minum dulu ya mas ya dari tadi belum wira wiri yuk minum mas oke sambil ini mungkin yang cowok-cowok agak bisa maju ke depan mas soalnya saya mau berinteraksi lebih lanjut kayaknya agak susah agak suaranya agak teriak teriak enggak mas agak maju ya ini yang cewek-cewek yang mbak-mbak mungkin agak bisa maju sedikit mbak biar interaksinya bisa lebih enak oke baik kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk di follow ya dan juga akun cinta masjid ya insyaallah satu follower akan bisa bentuk syiar teman-teman teman-teman untuk bisa mempromosikan cinta masjid ya insyaallah akan menjadi amal jari ya buat teman-teman ya selanjutnya sudah dilihat at cinta masjid ya cinta masjid.id nah selanjutnya teman-teman saya adalah channel youtube nih silahkan di like komen share and subscribe ya channelnya bayu gata irawan ya nanti dibuka di youtube silahkan bantu untuk di subscribe karena subscribe itu gratis ya enggak bayar teman-teman insyaallah satu subscriber satu like satu komen satu share insyaallah akan menjadi jariah buat teman-teman semua baik kita masuk ke materi sudah siap? sudah siap tertampar? wah sudah siap merasa baper? sudah siap ya? baik teman-teman saya mau mengajak teman-teman untuk memilih ya pada malam hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk memilih apa? untuk apa? memilih sekarang saya tanya teman-teman untuk yang cowok dulu ini yang cowok atau yang cowok dulu ya? yaudahlah saya yang ke cowok dulu cowok eh brother milih kiri atau milih kanan? eh saya tanya milih kiri atau milih kanan? eh pria itu kalau dikasih pilihan harus tegas kiri atau kanan jangan korang eh kiri apa kanan? ya ustad kalau yang mau siti ya kanan lah tapi yang mau jopo ya siti-siti kiri rapopo lah kiri apa kanan? kanan ya? sepakat kanan ya? oke saya lari ke besti ya tadi brother sudah besti besti saya mau pilih ajak teman-teman memilih milih ini atau milih ini? kiri apa kanan? kanan ya? sepakat ya? oke sekarang saya tanya untuk semuanya brother and sister Villa milih mana? milih ini atau milih ini? ini atau ini? ini tapi fakta di lapangan banyak yang mana? husnuzon 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 ya teman-teman semua pilih kanan sepakat ya teman-teman ya yang cewek pilih kanan yang cewek pilih kanan yang cewek pilih kanan sekarang pertanyaannya teman-teman namun kenyataannya apakah pemuda muslim saat ini seperti yang anda pilih? yang soleh yang soleh yang hafid yang hafidho yang berprestasi pegang piala bukan pegang cewek sekarang saya tanya apakah pemuda muslim saat ini seperti itu? enggak? nggak enggak tahu dari mana? yang penting gelap yang penting gelap rahmilih-milih yang penting jeng gelap koraku yus gas nah sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat potret generasi pemuda saat ini di setiap saya mengisi sharing time Kepada teman-teman pemuda Selalu saya tampilkan Fakta-fakta pemuda saat ini Dan teman-teman Pasti tidak ada yang Mengelak satupun Pasti semua akan Mengaku Kita cek Potret pemuda saat ini Sudah siap? Yang pertama Astagfirullah Astagfirullah Gue banget Pacaran dan pergaulan Bebas Sekarang saya tanya Berapa banyak teman-teman kita Atau bahkan diri kita termasuk pelaku Dalam pacaran Pacaran Saya tanya teman-teman Tujuan teman-teman berpacaran itu apa? Ayo Dari kacamata pria dulu Menjemput jodoh Ada lagi Pengen kenal sama yang cewek Ada lagi Pamer Oh pamer Bojogala Apa lagi? Apa sih yang ada di kacamata pria Kalau tentang pacaran itu? Konco nyumbang Apa? Konco nyumbang Oke Sekarang kacamata cewek Apa Yang ada di kacamata cewek Tentang pacaran? Matre Cewek lho Apa? Saya pernah bertanya kepada pelaku pacaran Saya tanya Eh le Kok yang ngoboh pacaran? Aku orang pacaran Rombok ngoboh Aku berpacaran Gak ngapa-ngapain Terus pertanyaannya Terus ngapain pacaran Kalau gak ngapa? Ngapain? Mustahil Brother Sister Dua tahun pacaran Gak ngapain Eman-eman Betul? Anjah Perhatikan teman-teman Di Indonesia Yang namanya pacaran itu Sudah menjadi hal yang Nor Normal Dan ini budaya yang dilarang oleh Islam Karena kenapa? Nanti akan saya sampaikan efek-efek Dari yang namanya pacaran Pacaran Mungkin teman-teman Perhatikan baik Kadang Kalau dikasih tahu efek dari pacaran buruk Teman-teman itu tidak akan percaya Karena apa? Satu Teman-teman menjadi pelaku Yang kedua Teman-teman belum menjadi kor Korban Neus yang rasa kita jadi korban Rasa Ya Perhatikan baik-baik Teman-teman Ya Ketika teman-teman mungkin sudah lulus dari kuliah Lulus dari sekolah Pasti ada yang sering mengatakan Orang tua kerja siang malam Banting tulang Ya kan Bisa kuliahkan anaknya Giliran sudah lulus Kuliah Lulus sekolah Langsung foto Sama pacarnya Capsennya apa? Terima kasih sayang Udah nemenin aku dari Nol Your head Eh, yang nafkahi kita siapa sih? Orang tua Yang brojolgi kita siapa tuh? Orang tua Yang membayar kuliah Membayar sekolah kita siapa? Kenapa banyak anak-anak muda sekarang ketika lulus kuliah Lulus sekolah langsung bilang Capsennya apa? Terima kasih sayang Udah nemenin aku dari Fakta enggak? Fakta Fakta Hah? Enggak mungkin Anda Enggak Tapi di luar sana Iya besti Ya mungkin Iya Karena apa? Setiap materi yang saya sampaikan itu selalu fakta Dan enggak ada yang bisa mengelaknya Karena ini bukan teori Ini fakta teman-teman Ya Ini fakta Selanjutnya Nah Fakta-faktanya apa? Diputus pacar pria asal panjatan kelomprogo Ditangkap polisi setelah sebarkan video porno Mantan pacarnya Sayang Kamu aku putusin ya Kalau kamu putusin aku Video-video kita yang terdahulu Akan aku upload di sosial media Wah Hati-hati teman-teman Fakta pertama seperti ini Fakta yang kedua Ya Tak terima diputuskan Pemuda di kelomprogo Aniaya mantan pacar Akibat pacaran Timbulah yang namanya Kriminali Litas Kalian disayang-sayang Sama orang tua Di ulu-lu Ya Allah ini putriku Eh kok malah sama orang lain Kok malah diania Diania ya Sampai rambutnya dijambak Sampai Ditendang Dan segala macam Banyak video-video short Yang telah terjadi Di tiktok Itu sering saya lihat Kejadian-kejadian Seorang cowok itu Menganiaya pacar Pacarnya Selanjut Hamil di luar nikah Pasang pelajar SMK Di kolom progo Nekat aborsi Sampai di titik Abor Aborsi Saya pemerhati remaja Di kolom progo Hampir setiap tahun Di setiap angkatan Lulusan sekolah Pasti ada Satu dua orang Yang married by Asi Asiden Atau kecelakaan Sebelum Nikah Yaitu apa Hamil di luar nikah Sudah dididik-didik Dari kecil Eh begitu Mau lulus Mau kuliah Malah hamil di luar Nikah Akhirnya apa Melakukan hal-hal Yang tidak diinginkan Yaitu Abor Aborsi Kalau kayak gini Siapa yang salah Anaknya atau siapa yang salah Bayinya Atau pelakunya Mungkin teman-teman Saya sampaikan hal-hal Seperti ini Tidak akan Merasa gimana-gimana Karena belum menjadi korban Dan mungkin bisa jadi Menjadi pelaku Di dalamnya Jangan menganggap remeh Setan itu Tidak langsung mengajak Ayo berzinah Tidak Tapi melalui dari chattingan dulu Assalamualaikum Dibalas lagi Sama yang cowok Eh yang cewek Waalaikumsalam Akhi Lagi ngapain Uh Lagi belajar Nih ah Akhirnya apa Uh ah Uh ah Astagfirullah Halazim Setan itu Pelan-pelan Perlahan-pelan Mengajak Yang namanya Ke dalam perzinah Perzinahan Eh pegang dulu dong Tangannya Eh tangannya aja Gak cukup deh Kayaknya Coba dong Lus-lus kepalanya Eh Lus-lus kepalanya Jadinya kayak gak cukup Padahal telah dijelaskan Di koran surah al-isro Walatakorobus Zinah Janganlah engkau Mendekati zi Mendekati aja Tidak boleh Apalagi melakukan Melakukannya Teman-teman Anda sayang Sama bapak ibunya Saya sayang Sama bapak ibu saya Tapi anda Ber Pegangan tangan Yang bukan mahrum Keluar Berjalan-jalan Mungkin ke kopi Hampir rono Kedada pesumilir Boncengan Mungkin Secara tidak langsung Dosa Jariahnya Mengalir ke orang tua Tua Mana bukti kasih sayang anda Kepada orang tua Oke Kita lanjut lagi Mayat bayi Ditemukan terkubur Di rumah warga Kulonprogo Ini di daerah Nanggulan Di Donomulyo Usia cewek 23 tahun Tiba-tiba Dia pendarahan Dikirau Tetangganya Dia pendarahan Karena menstruasi Karena penyakit apa Tapi ternyata malah Mau melahir Melahirkan Akhirnya Bayi yang dilahirkan tersebut Dikubur hidup-hidup Di Samping rumahnya Akhirnya Pelaku tersebut Si cewek tersebut Pergi keluar kota Dan yang cowok Tidak bertanggung jawab Akhirnya apa? Yang cewek yang menjadi kor Korban Hati-hati besti Anda itu adalah Perhiasan Atau mutiara Ya Anda memilih Mau menjadi kerikil Di pinggir jalan Atau mau menjadi Mutiara di bawah laut Kalau kerikil Di pinggir jalan Besti Kalau kerikil Di pinggir jalan Itu mudah Didapatkan orang lain Dan mudah Dilempar oleh orang lain Tapi kalau Anda Pengen menjadi mutiara Akan diambil oleh Orang-orang yang Benar serius Kepada Anda Menyelam dulu Berjuang Mencari Akhirnya diangkat Dengan sebuah kemuliaan Dan sebuah pengorbanan Itulah yang namanya Pria sejati Hey Mana kalian yang jemput cewek Lewat depan gang Tidak di depan pintu rumah Ayo Katanya Ngaku pria sejati Tapi suruh ketemu Bapak Ibu Masih ngona-nganung Nganu weh Belum siap saya Alasannya Banyak Selanjutnya apa? Setelah pacaran Yang berkelompi Bahas selanjutnya TikTok negatif Dan game online Saya coba Bergeser ke Yang brother dulu Game online Berapa jam Anda Bermain FF Dan bermain Mobile legend Brother Berapa waktu Yang Anda habiskan Selama sehari Untuk bermain Mobile legend Atau FF Dan apa yang Anda Dapatkan Di game online tersebut Uang Yakin dapat uang Dapat uang Atau ngamburin uang Ngamburin uang Apalagi Kesenangan Kesenangan Apa kesenangannya Bisa menang gitu Dan segala macamnya Perhatikan bagaimana teman-teman Secara tidak langsung Game-game online ini Bisa merusak Adab kita Bisa merusak Tutur kata kita Karena apa? Setiap yang mabar Pasti selalu saya dengarkan Kalimat-kalimat Sikil papat Keluar semua Ya Kambing Kerbau Sapi Kucing Semua keluar Paham maksud saya Bahkan wedang bajikur pun Sampai keluar Paham maksud saya Hati-hati Kerusakan Akhlak Kerusakan Adab Ya Selanjutnya Saya bergeser ke besti TikTok negatif Eh Berapa banyak Anda berbikin Konten Konten TikTok Besti Gak pernah Alhamdulillah Saya gak pernah Bikin konten Di TikTok Tapi saya sering Stalking dia Di TikTok Bahasanya Ngerik-ngerik Disini Ini zona merah Kayaknya Ya Betapa banyak Sekarang besti Anak-anak Yang pemuda Pemudi Cewek-cewek Ususnya Berlenggak-lenggak Di depan kamera Serasa apa Pengen dilihat Kecantikannya Pengen dilihat Penampilannya Pengen dilihat Apa namanya Outfitnya Dan segala macamnya Sehingga apa Anda Dilihat Oleh orang lain Dan orang lain Menimbulkan syahwat Maka dosa jariahnya Akan mengalir ke Anda juga Astagfirullah Al-Adhim Yang cewek-cewek Bantulah pria-pria ini Untuk menutup pandangannya Untuk menutupkan pandangannya Karena walaupun Si pria sudah Menutupkan pandangannya Tapi Anda selalu Bermain di tiktok Maka Hati pria Akan mudah luluh Mudah runtuh Dan pria Wahai pria Anda diperintahkan Untuk bagaimana Gadul Basor Tundukan pandang Pandangan Bukan berarti Kalau ada cewek cantik Yang dalam Juk ngini Yora Gadul Basor itu Tundukan pandang Pandangan Astagfirullah Lagi Barang siapa Yang dia tidak Menjaga pandangannya Maka apa Hilang keimanan Dari dalam dirinya Kita lanjut Ini salah satu penampakan Tiktok Yang negatif Stelmas Tuh 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 Ini ada MC-nya Ini ada penarinya Kira-kira ini di acara apa? Pengajian apa? Astagfirullah Astagfirullah Perhatikan Bahkan sekelas acara mawalid nabi pun Sudah disusupi oleh yang namanya TikTok kan gak enak Misalnya Kita sambut misalnya Al-Huda Penampilan santriwan-santriwati Biasanya kan hadro Kita sambut TikTok Kan gak enak Ini sudah masuk ke dalam Islam Kaum-kaum kafir barat Mengapa kok membuat yang namanya TikTok, membuat yang namanya Instagram, membuat yang namanya hal-hal Media-media seperti itu Gunanya untuk apa? Meruntuhkan akhlak dan adab Kaum muslim Ketika Engkau mau merusak sebuah Negara Ketika engkau mau merusak sebuah Generasi Maka rusaklah Kaum wanita Wanitanya Kenapa selalu kaum wanita yang disalahkan? Iya Karena kalian adalah satu Pencetak generasi Gak mungkin yang cowok-cowok yang mencetak Betul Yang kedua Kenapa kau selalu wanita yang selalu difokuskan? Iya Karena wanita itu adalah Pendidik anak pertama Madrasatul Ula Coba cek Kalau generasi anda-anda ini 20 tahun ke depan Punya anak Mau anda ajarkan apa Anak-anak anda ke depannya TikTok Dulu ibu-ibu kita Mengajarkan Alif Ba-ta-fa-cim-ha-kho Betul Sekarang Eh leh Ndok Ini loh Cara bergoyang TikTok yang baik dan benar Sesuai dengan SOP yang ada Eh begini loh Caranya buat filter-filter Instagram itu kayak gini loh Biar kamu kelihatan Eiyu gitu Dan segala macamnya Iya Maka saya selalu fokus terhadap wanita Wanita Karena kalian adalah mutia Mutiara Update status Pengen menjadi mutiara Atau pengen menjadi kerikil besti Gitu Ya Lanjut Teman-teman disini ada yang namanya Iwan gak? Gak ada ya? Oke Saya beri contoh teman-teman Fakta ini Ini fakta Selalu lagi-lagi fakta Namanya Iwan Setiawan Ya Iwan Setiawan Dia rumahnya Jawa Barat di Bekasi Dia terkena gangguan jiwa Akibat seharian Setiap harinya bermain Mobile Legends Ya Disuruh sama bapak ibunya Lih madang Enggak sibuk Lagi apa ini? Lagi mabar lagi Lagi chicken-chicken lagi Apa saya gak paham itu? Ketika ada panggilan azan Allahu akbar Allahu akbar Eh leh leh Ayo Endang sholat Sibuk Orang rampung lagi Setiap hari mulai dari bangun tidur Sampai mau tidur lagi Dia bermain Mobile Legends Akhirnya apa? Dia di rumah sakit jiwa tersebut Jempolnya selalu bergerak-gerak begini Bukan berdikir ya teman-teman Tapi apa? Seolah-olah dia sedang bermain Mobile Legends Dia terkena sindrom Maka kalau ada cewek-cewek yang sering Begini-begini sendiri Itu udah terkena sindrom TikTok Sering banget saya tuh Di depan masjid Di alun-alun Sering kadang jalan Nah, 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 nah Ini apa topo cahaya kematin gue Eh, usut punya usut Ternyata terkena sindrom Begini-begini Lanjut, nah Nah Newes bahas itu serampung pokoknya Ya tuh Idola yang sa Salah Ini Ini personil apa? Bisti Insya Allah Ngerti orangnya apa? Berapa kalah ngerti? Apa? Soalnya apa? Kalah saing gantengnya ya tuh Ya, idolanya adalah Idola kaum Plas Plastik Mungkin kalau saya juga Di operasi plastik Mungkin saya mirip Salah satu personil disini Ya Betapa banyak Sekarang Yang cewek-cewek Di luar sana itu Yang idolanya Idola Sa Salah Mengidolakan kaum-kaum Yang bukan Islam Mereka standarnya Bukan standar Islam Betul gak? Gak mungkin kan Mereka mengajarkan Eh begini loh Syahadat yang benar Eh begini loh Tata cara sholat Tata cara wudu yang benar Gak mungkin kan? Gak mungkin Bahkan sampai rela-rela Beli tiketnya 3 juta 5 juta Betul? Sampai rela-rela Naik ke panggung Dipeluk Dicium keningnya Masya Allah Kenapa? Ustadz bagitahu Ya tahu Karena saya juga Mengikuti Mengikuti Bukan karena suka ini Teman-teman Karena saya Untuk jadi bahan materi Kedepannya Ya Padahal Apa? Kita Eh besti Brother Kita Kelak Akan dibangkitkan Dengan Orang yang kita Idola Idolakan Saya contohkan Seperti ini Kalau kita Idolanya dengan Mereka-mereka Kaum-kaum plastik Misalnya di Padang Masyar Misalnya di Padang Masyar Kita butuh Syafaat Nah kita Akan dibangkitkan Dengan yang Kita Idolakan Ujuk-ujuk Ketemu Manjek kakik Ketemu langsung Dengan Opa-opa Hah? Opa-opa Aku minta tolong Bantuanmu Untuk bagaimana Aku bisa masuk Surga Eh besti Kata opa-opa Eh besti Aku juga Aku juga Minta syafaat Ini untuk bagaimana Bisa masuk ke surga Kenapa Anda Sibuk Mengidolakan Orang yang Tidak bisa Memberikan syafaat Kelak Anda di Yang milakhir Padahal Sebaik-baik Idola kita Hidup di dunia Siapa? Rasulullah Muhammad S.A.W Sesungguhnya Di dalam diri Nabi Muhammad S.A.W Adalah Suri toladan Yang harus kita Ikuti Seperbohon Gini teman-teman Ketika teman-teman Menghadap Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Saya ini umatmu Oke Kalau kamu Misalnya umatku Pengen mendapatkan syafaatku Coba deh Satu dua ayat Yang kamu hafalkan Waduh Saya selama di dunia Gak pernah menghafal Ya Ustaz Ya Rasulullah Yaudah Kalau misalnya Gak hafal ayat-ayat Coba deh Satu dua hadis Waduh Apalagi hadis Ya Rasulullah Saya gak tau Terus kamu mengaku Umat saya dari mana Sudah-sudah sana Kamu geser-geser dulu Saya akan mencari Umat-umatku mana Yang dia taat Kepadaku Hati-hati Kita Akan dibangkitkan Dengan yang kita Cintai Kalau kita cintai Kepada Rasulullah Kepada para Habayit Kepada para Ustadz Kepada para Mubalik Insya Allah Kita juga akan dibangkitkan Dengan mereka Mere Mereka Maka Idolanya kita harus Idola yang baik Idola yang standarnya Islam Karena apa Budaya-budaya mereka itu Akan Secara tidak langsung Kita mengikutinya Dan itu akan Merosak budaya-budaya Islam Oke Kita lanjut Besti Brother Meniru gaya Hidup orang Barat Mungkin gaya rambut Gaya Baju Baju yang belum selesai Dijahit Sudah dipakai sekarang Ya Kalau teman-teman Pergi main ke temon itu Di bandara baru itu Coba tau kan Bandara baru YIA itu Kalau teman-teman main kesana Banyak besti-besti Banyak wanita-wanita Yang pakaian yang belum jadi Udah dipakai Ya Baru setengah-setengah gini Jadi Udah dipakai Baru setengah gini Jadi Udah dipakai Belum dijahit Roknya Sampai segini belahannya Udah dipakai Karena apa Mengikuti budaya Bah Barat Yang seharusnya Jilbab Eh Perhatikan baik Khimar anda itu Menutup dada anda Kenapa banyak sekarang Wanita-wanita itu Yang mengubet-ubet Jilbabnya Sampai tujuh kali Betul Setelah itu Pakai helm apa Car gloss Nah terus Pakai celana Kombro gitu tau Bener Kan caku Hampir setiap jalan Mesti tak lihat Besti-besti kayak gitu Pakai helm car gloss Jilbabnya diubet-ubet Pakai celana yang Kombro-kombro Betul Astagfirullah Halal Hati-hati teman-teman Selanjutnya Nah Yang paling menyedihkan adalah Semua pemuda-pemudi ini Mayoritas adalah Muslim Angka setiap tahunnya itu Muslim itu selalu meningkat Dan meningkat Tapi kenapa sekarang Umat muslim yang selalu tertin Tertindas Kenapa umat muslim saat ini Yang selalu terpuruk Yang selalu diinjak-injak Yang selalu diremehkan Padahal kalau melihat kualitas Melihat kuantitas Itu banyak Dan meningkat Tapi secara kualitas Mereka menur Penurun Karena banyak sekarang Orang yang mengaji Hanya asal mengaji Tidak melalui proses Berfikir Sekarang saya tanya Teman-teman Percaya Allah dari mana? Dari Al-Quran? Oke Percaya Allah dari Al-Quran Terus percaya Al-Quran dari mana? Dari Allah Percaya Allah dari mana? Dari Al-Quran Bulat Nah kapan-kapan Kita Mungkin Atas izin Allah ke depannya Kita akan mengaji Dan belajar Bagaimana menemukan Islam Menemukan Allah Itu dengan Benar-benar menemukannya Seperti Kita percaya dengan ini Adanya ini Percaya adanya Allah Dengan Apa namanya? Perumpamaan kita Percaya dengan adanya ini Karena kita masih awang Awang Allah itu ada gak sih sebenarnya? Rasulullah itu ada gak sebenarnya? Nah kapan-kapan Mungkin kita akan Belajar bareng bersama-sama Ya karena memang Gak hanya cukup Satu pertemu Pertemuan saja Nah Perhatikan Tercatat Setidaknya Kini ada sekitar 130 juta masyarakat Indonesia Yang Memiliki berbagai media sosial Dalam laporan ini Juga terungkap Jika pada Januari 2022 Total masyarakat Indonesia Sejumlah 265,4 juta penduduk Sedangkan penetrasi pengguna internet Mencapai 132,7 juta pengguna Hampir semua Pemuda-pemuda saat ini Memegang yang namanya Setan G Peng Apa namanya? Setan G Setan G Peng Semua sudah bermain media sosial Usia-usia SD itu Sekarang sudah bermain media Sosi Sosial Zaman saya itu Usia SMP Baru tahun Nama Facebook Mungkin mereka Mbrojolus Paham Youtube Oh si Iya bener Anak-anak merengek-merengek Menangis sekarang Sudah dikasih Youtube Sehingga apa? Nanti curhatnya ke Sosial media Curhatnya ke Youtube Dan segala macam Nah ini Perhatikan bahaya gadget ya teman-teman Ini iklan Sebentar Ini iklan di Thailand Saya mencari-cari Iklan inspirasi itu Tidak ada di Indonesia Selalunya ada di luar negeri Karena di Iklan-iklan Indonesia itu Tidak ada inspirasinya Hanya ada Iklan-iklan menjual Perhatikan baik-baik Ya Jeng Yeg Ke Si Sehingga Duk Sehingga Iklan Di Duk Si En C Duk Di Si 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 Duk Si Sehingga Si Si You nggak ada kan iklan di Indonesia orang menjual handphone itu disuruh nanti tujuh tahun lagi ya pak biasanya Oppo Oppo misalnya HP apa HP yang bagus-bagus di Indonesia pasti menampilkan yang bagus-bagus betul tapi ini iklan gadget ketika ada bapak ibunya datang sama anaknya yang usia lima tahun anaknya mau dibelikan gadget tapi kata mereka apa bilangnya tunggu tujuh tahun lagi tunggu anak anda 12 tahun baru bisa memegang gadget ini karena tahu efek dari gadget tersebut adalah meru merusak kalau di Indonesia beda teman-teman ya mungkin anak-anak usia empat tahun main ke kontra HP begitu mak beli ke-iki langsung dibelikan dan makan merasa senang penjualnya betul berbeda dengan yang di Thailand itu inilah bahaya gadget teman-teman nah hidup seperti ma mati baca baik-baik teman-teman bangun tidur main ha HP bertamu main ha HP ngaji juga main ha terima tamu main HP bekerja main HP belajar main HP sambil makan pun main HP di tengah keluarga pun main HP mau tidur juga main HP kiamatlah duniamu tanpa ha HP kayak apa sekarang kalau nggak ada HP HP itu serasa dunia ini serasa hampa betul HP itu mendekatkan yang jauh menjauhkan yang de dekat maka nggak salah sekarang anak-anak itu interaksi sosialnya sudah berkurang karena mereka lebih nyaman dengan gadgetnya masing-masing ketika disuruh ayo rapat RT rapat RW rapat pendukuhan mereka ngerasa insecure mereka mereka merasa nggak pantas karena apa mereka sudah keasikan bertemu di sosial media media sesama tetonggo aja saling wewe anan kalau zaman dulu enggak datang silaturahmi dan segala macemnya ya kiamatlah hidup kita tanpa ha HP ya bijaklah bermain HP teman-temannya nah ini perhatikan baik-baik ini sebuah video lagi saya cepet saja ya ini sebuah video ada tiga kelompok anak-anak yang diperlihatkan tontonan-tontonan di sosial media perhatikan baik-baik ada tiga kelompok ya ya ini sambil saya jelaskan ya tontonan ini penelitian dengan tontonan nah ini ada tiga kelompok atas tengah bawah ini kelompok pertama diperlihatkan orang menghantam sesuatu ini kelompok kelompok pertama ya ini kelompok kedua diperlihatkan seseorang mengelus-elus menyayang-nyayang sebuah barang sebuah ini benda ini nah mereka melihatnya oke nah selanjutnya diperlihatkan lagi kelompok ketiga nih ada seseorang yang dia mengabaikan benda ini dia lebih sibuk dengan benda-benda yang lainnya perhatikan baik-baik ini pesannya bagus banget nah kita lihat kelompok pertama nah akhirnya apa apa yang dia lihat itu yang dia laku lakukan children see children do nah ini wah itu dihantam puak 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 gitu wah karena dia tadi melihat seseorang menghantam-hantam ini ini sama yang kelompok ini kelompok pertama ini seolah-olah ini lawannya dia 7 dari 9 anak mimiknya agresif ini yang kedua dia melihat barang ini tadi disayang-sayang karena tadi melihat orang tersebut menyayang-nyayanginya tuh sayang-sayang dia lulus ya dicium-cium karena tadi apa yang dia lihat itu yang dia laksanakan ini kelompok ketiga tadi melihat apa seorang cowok yang tidak memegang ini sama sekali lebih memilih untuk bermain yang lainnya nah ini tuh dia tidak memegang ini sama sekali oke sudah tahu kesimpulannya apa makanya nggak salah nggak kaget kalau sekarang banyak orang pacaran banyak orang sekarang tawuran banyak orang sekarang minum-minuman keras banyak orang sekarang tiktokan bermain mobile legend karena apa yang dia lihat itu yang dilaksanakan dilaksanakannya maka saringlah penglihatan kita ya kebahagiaan orang itu jangan dilihat dari 15 detik story-story WA story instagram ih hidup dia kok bagus banget ya enak banget rasanya eh itu cuma 15 detik bisa jadi 15 detik yang selanjutnya dia merasa gelisah merasa sedih jadi nggak perlu kita iri nggak perlu kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lah orang lain ya itu tadi karena media saat ini sudah sangat berpengaruh terhadap budaya kita berpengaruh terhadap kehidupan kita kebanyakan bermedia sosial banyak hal yang tidak bermanfaat betul stalking stalking scroll scroll ke atas bawah nggak penting akhirnya 1 jam 2 jam habis waktunya pakaian artis yang membuka urat betapa banyak sekarang artis-artis yang membuka urat di sosial media media banyak unsur bullyingnya ya bullying itu apa apa bully membully mengejek merendahkan orang lain dan segala macamnya ya tertawa saat saudaranya sedang kesusahan media sosial adalah guru yang mengenalkan anak soal pacar pacaran nanti akan saya tampilkan dalam sehari mana yang lebih lama kita kerjakan membaca buku ataukah bermain media sosial baca bukunya di media sosial uspat gitu menonton ceramah atau youtube-an nonton ceramah di youtube ngepoin orang atau membaca Al-Quran ngepoin orang di Al-Quran ikuti kelas kisah nabi di Betul Rahman mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW setiap ahad malam dua pekan sekali ikuti nanti info lebih lanjut kabar-kebar ya saya akan cepat saja nah padahal teman-teman kita disebut di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 telah dijelaskan A'udzubillahiminasyaitonirrojim kuntum khairu ummatin ukhrijatlinnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna'anilmunkar wa tu'minu nabi Allah artinya apa? kamu adalah umat yang terba kita ini umat muslim pemuda muslim remaja masjid al-hudha ini adalah pemuda terba terbaik tapi kenapa kok sekarang malah tidak menjadi yang terbaik diperintahkan untuk apa? menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah ya kita ini umat muslim ini umat yang terbaik saya lanjut saja kaum milenial telah dirusak melalui 3 F yang pertama adalah fun hiburan-hiburan saat ini itu sudah melanggar-melanggar peraturan dari Allah s.w.t. sehingga apa teman-teman itu sudah ter ter apa namanya teralihkan dengan hiburan-hiburan yang tidak baik selanjutnya food makan makanan yang tidak halal makan makanan haram itu bisa mempengaruhi doa-doa kita bisa mempengaruhi kehidupan-kehidupan kita ya mungkin anda keras hatinya bisa jadi karena ada unsur haram yang masuk ke dalam diri anda selanjutnya apa? fashion nah perhatian yang baik-baik ya ini sudah masuk ke dalam diri teman-teman semua kita dirusak oleh 3 F apa yang pertama? fun yang kedua? food yang ketiga? fashion yang keempat adalah film ya berbagai macam banyak film-film termasuk yang lagi viral film apa? KKN ya unsur kesyirikannya banyak teman-teman yang percaya terhadap setan mengagumkan ini itu segala macam hati-hatinya penyebab lainnya apa? satu kurang pemahaman agama anda belajar agama di sekolah berapa jam? selama sepekan? 2 jam apakah cukup 2 jam belajar agama? tidak cukup maka ayolah teman-teman pemuda masjid al-huda ini pelajari agama itu lebih dalam lagi merasa haus akan ilmu merasa lapar akan ilmu merasa kurang akan ilmu ya jangan merasa puas jangan merasa bangga jangan merasa pintar karena merasa pintar itu salah merasa salah itu pintar yang kedua pengaruh lingkungan ciptakan lingkungan yang baik karena lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan kita teman-teman selanjutnya informasi yang didapatkan lagi-lagi dari media sosial nah mari kita bandingkan generasi zaman sekarang dengan zaman dulu ini masih ada waktu sedikit oke lanjut ini siapa teman-teman? siapa? bagas bagas mana bagas? oh ya 11.20 lah siapa? dilan apa prestasi dilan usia 18 tahun sudah menjadi ketua geng motor dan melakukan hati seorang pacar siapa pacarnya? milia selanjutnya saya bandingkan dengan ini siapa ini? nah ada yang bilang mahabarata siapa? sultan muhammad alfa alfati siapa beliau? ayo nah pasti gak pada belajar sejarah islam kan? iyalah sejarah-sejarahnya dia aja yang dipelajari usia 19 tahun sudah menjadi sultan usmani dan melakukan kota konstanti nopel usia sejak 21 tahun nah teman-teman usia 21 tahun sudah menaklukkan hati dia belum? ya usia-usia dulu belasan tahun itu sudah menjadi seorang panglima perang siapa ini? di film apa? dari jendela pria gak ada yang tau? gak sama saya juga dulu gak tau tapi ada anak-anak TPA sorenya-sorenya bilang eh ayo gendang mu le gendang mu le nonton apa? nonton Joko batin ku ngopo Joko ditonton le oh oh mas nonton dari jendela SMP matiin kaki opo tuh acara opo tuh saya kira talk show acara apa ternyata apa? sinetron jam 5 kan tuh tayangnya betul? jam 5 kan? jam 5 sore kan tayangnya? aduh kok gak tau tuh? ya sejak SMP sudah menjadi primadona para wanita dan menaklukkan hati seorang wanita siapa wanitanya? ulan udah tau selanjutnya siapa ini? ada yang bilang pria bertopeng Ustaz Usama bin Zaid apa prestasinya diangkat oleh Rasulullah menjadi pekomantan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan kota Syam di usia 18 tahun anak-anak sekarang 18 tahun tuh udah mimpin perang tapi di FF mimpin perangnya online serang lewat online ya selanjutnya besti siapa ini? ayo siapa? siapa? cowok ada yang tau gak ini? gak ada yang tau ya? astagfirullahaladzim darah dari film apa? dua garis biru eh ngerti pora dua garis biru waduh waduh bahaya nih cowok-cowok gak ngerti dua garis biru repot terus nanti ya siswi berprestasi bermimpi kuliah di Korea Selatan karena terinfrasi kecintaannya terhadap K-pop dan hamil di luar nikah dia ketahuan hamil di luar nikah karena dia sedang nonton bola basket di samping lapangan akhirnya perutnya kena bola basket akhirnya pendarahan betul gak? betul tau? kenapa kalau Ustaz Bayu tahu? ya karena saya menyimak nonton gitu loh buat apa ya? buat materi gitu loh teman-teman jangan seuzuan dulu sama saya ini siapa? salah satu istri Rasulullah satunya Isya kaya raya Bunda Khadi Khadi Khadija apa prestasi beliau yang mendapatkan gelar Atto Hero apa Atto Hero? wanita suci yang selalu menjaga kesucian dan kehormatan dirinya eh jadilah wanita-wanita soleha seperti Bunda Khadi Khadija yang selalu menjaga kesuciannya ketika eh Westi yuk pacaran sama aku ketika kamu mau perpacaran sama aku langkai dulu bapakku ah bilang gitu ya kalau kamu benar-benar serius kepada aku datangnya dulu bapakku tapi kalau misalnya dia bilang oke siap berarti dia serius tapi kalau masih garuk-garuk nah berarti dia belum siap Besti perhatikan lebih baik ya ketika anda mau mencari suami satu cek dulu bagaimana sholat subuhnya apakah berjamaah apakah jam 7 baru sholat subuh karena ketika dia sudah bisa bangun subuh insyaallah dia akan bisa membangun keluarga yang kedua yang anda tanyakan terhadap cara suami anda ngurus masjid mana ya kalau misalnya ditanyakan saya ngurus masjid al-huda subuh ini campiroh campi Tuhan berarti masih belum masuk kategori suami yang baik kita bandingkan ya saya cepat saja ya kita bandingkan kesamaan antara ketiganya satu sejak muda sudah melanggar dan tidak taat kepada all Allah subhanahu wa ta'ala semua berpacaran betul berpacaran dan akhirnya apa ini hamil luar nikah ini akhirnya apa romantisme-romantisme ini akhirnya apa juga romantisme belakang selanjutnya apa sejak muda sudah memiliki perogolan yang salah sehingga hanya memikirkan pacaran dan romantisme semata dan selanjutnya sejak muda sudah menjadi trendsetter atau menjadi percontohan yang buruk untuk anak-anak muda bisa difoto bisa dijadikan story selanjutnya kita temukan bandingkan ketiganya ini salah ini ketiganya bukan keduanya satu sejak muda sudah taat kepada all ayo anak-anak muda maksimalkan usia-usia anda untuk selanjutnya taat kepada all Allah ajal itu tidak menunggu anda tua tapi apa yang namanya ajal itu cabut urutannya cabutan mau dia muda mau dia tua mau dia sehat mau dia sakit ketika Allah sudah cabut dia berarti dia akan mening meninggal jangan bangga dengan usia muda oh saya masih muda saya masih lama meninggalnya enggak bisa jadi kita yang duluan daripada orang-orang itu tua sejak muda sudah punya semangat belajar yang tinggi dan memiliki guru yang hebat ayo teman-teman mumpung masih muda pelajari apa-apa yang harus dipelajari pelajari pelajari islam pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat agar selanjutnya akan anda menjadi generasi-generasi yang bermanfaat juga sejak muda sudah memiliki prestasi yang hebat apa prestasi anda selama usia saat ini yang keempat sejak muda sudah memiliki lingkungan yang baik lingkungan juga akan mempengaruhi kehidupan kita mau ikut golongan mana? golongan atas atau golongan bawah? yakin? ya mulai dari saat ini kita niatkan kita azamkan di dalam diri kita untuk senantiasa kita menjadi orang-orang yang golongan kiri taat kepada Allah SWT nah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang berperan adalah dengan kembali berperan ke masjid masjid ini adalah masjid yang diberkai oleh Allah SWT masjid ini adalah baitullah baitullah itu terdiri dari dua kata bait dan Allah bait itu adalah tempat kembali dan Allah adalah Tuhan kita baitullah adalah tempat kita kembali kepada Allah SWT pemuda yang keren adalah pemuda yang mengurus masjid pemuda yang bertemu dan berkembang di dalam masjid ya selanjutnya saya cepat saja nah ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah SWT setelah tidak ada naungan-naungan lainnya salah satunya saya sebutkan satu saja yaitu adalah pemuda yang senantiasa bertumbuh dalam beribadah semasa hidup hidup hidupnya ayolah brother besti kita azamkan dalam diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT selanjutnya ikuti kalimat saya closing statement ke masjid itu ulangi ke masjid itu sampai tua bukan nunggu tua baru ke masjid ke masjid itu sampai mati bukan nunggu mati baru sampai ke masjid teman-teman kita ini pasti akan ke masjid dengan dua cara yang pertama dengan kaki kita sendiri melangkakan ke masjid ini atau yang kedua kita berangkat ke masjid ini sudah digotong keranda dan terbungkus kain kafan teman-teman mau pilih mana berangkat sendiri pakai kaki atau digotong oleh keranda pilih mana pakai kaki sendiri oke berarti ketua apa pemuda saya kunci jawabannya berarti besok subuh ramainya seperti ini sepakat harus minimal berproses untuk berubah menjadi lebih baik selanjutnya teman-teman jangan malas jangan menunda-nunda semakin malas akan semakin menancap dan akan sulit untuk menariknya kembali karena setan itu sifatnya malas juga teman-teman ya selalu menunda-nun menunda sesuatu maka dari itu janganlah menunda-nunda yuk ikuti kalimat saya lagi perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki melainkan perjalanan hati sedekat apapun masjidnya tapi hatinya jauh dengan masjid maka tak akan pernah sampai tapi sejauh apapun masjidnya jika hatinya dekat dengan masjid maka akan sampai perhatikan perjalanan kita ke masjid itu karena perjalanan hati bukan kaki maka tautkanlah hati kita dengan masjid masjid closing statement dari saya pemuda yang memiliki masa depan adalah pemuda yang mau belajar dan berkontribusi akan memiliki yang namanya masa depan dan orang yang berhenti belajar dan berkontribusi akan menjadi pemilik masalah lalu anda kalau memiliki masa depan yang cerah, yang cemerlang maka belajar islam belajar ilmu-ilmu bermanfaat dan berkontribusi di masyarakat di keluarga dan di masjid ini untuk sendirah saya akan menjadi pemilik masa depan amin kita beri aplaus dulu untuk kita semua jangan pernah berhenti bergerak sampai Allah yang memberhentikan kita seperti itu jangan berhenti bergerak sampai Allah yang memberhentikan kita demikian jazakumullah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mohon maaf apabila ada sikap ada ucap yang kurang berkenan di hati panjenangan semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selanjutnya sesi tanya jawab ya langsung saja monggo kalau ada pertanyaan besti ada pertanyaan brother seputar materi monggo seputar kegiatan monggo yang penting jangan seputar pribadi monggo monggo ya kalau misalnya malu-malu isin-isin nanti bisa di belakang setelah acara ini bisa sharing-sharing bisa ngobrol-ngobrol kalau tidak ada kita menambah keberkan kita tutup dengan doa bersama ada pertanyaan brother? besti? tidak ada ya? cukup? cukup ya? ini semua besok sekolah tidak? ya kemarin apa namanya kita mencari waktu sama panitia kalau tidak malam ahad atau tidak malam ahad malam sab sabtu Alhamdulillah malam hari ini saya bisa mempersamai karena kalau hari-hari yang lainnya teman-teman ada yang bekerja betul? ada yang sekolah mungkin ada yang kuliah dan sebagainya akhirnya nanti takutnya begadang malah besoknya akan tidak fokus Alhamdulillah Allah bisa pertemukan kita di malam hari ini itu teman-teman ada pertanyaan? cukup? PMC cukup gak? cukup gak teman-teman? ini kayaknya sudah 5 watt semua tapi nanti kalau setelah saya bubarkan pasti nanti akan begini semua lumayan sih wayai EFF wayai mobil legend yang cewek-cewek wayai starting DE ya itu duduk plastik duduk plastik oke baik pasti berada dan teman-teman semua mari kita tutup majelis ini dengan doa bersama ketika kita berdoa bersama mari bersama-sama kita angkat tangan kita kita bejamkan mata kita seraya kita memohon ampun kepada Allah SWT kita posisikan diri kita ini serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT mari kita fokuskan kita berdoa terlebih dahulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُلُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة هداية الحمد لله على نعمة إناية الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الدعوة الحمد لله على نعمة الهجرة Alhamdulillah Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afil wa yu'afil majidda Ya Rabbana laka alhamdu Kama yanbagi lijalali wajayka al-kariim wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala al sayyidina muhammad Allahumma gfir Lilmuslimin wal muslimat Walmuminin walmuminat Hal ahyai milhum wal amwad Inna'ka sami'un kariibun Mujibu dakwad Ya qatiya alhajad Rabbana haba lana min aswajina Waduriyatina kura ta'ayun Wajjalna lilmutakine imama Rabbana blabna anfusana Wa in lam tangfir lana Wa tarhamna lanakunan Amin al-khasirin Rabbana la tuzih kulubana Ba'da ith hadaytana Wahab lana min ladunka rahma Inna'ka anta al-wahab Rabbana aatina min ladunka rahma Aatina min ladunka rahma Wahayyik lana min amrina rashada Rabbihab li min aswalihin Rabbihab li min aswalihin Rabbihab li min aswalihin Rabbihab firli wal walida ya Warham huma kema rabyani sagira Rabbana aatina fi addunya hasana Wa fi al-akhirati hasanata Wa kina azab an-nar Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun Wa salamun ala al-mursanina Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Baik teman-teman Pemuda Masjid Al-Hudha Panggang Bumi Rejo Lendah Kelom Brogo Yang saya cintai dan saya banggakan Yesa kemulah Maturnon sangat Sudah bisa menghadiri Pertemuan pada malam hari ini Semoga kita yang ada disini Senatiasa Allah meridui Bisa mengalir pahalanya Untuk orang tua kita Dan semoga bisa menjadi wasilah Pendepus dosa dosa kita Di masa lampau Amin Ar-rabal alamin Jangan lupa untuk terus berbakti Kepada orang tua kita Karena insya Allah Ridho orang tua itu Akan menjadi ridho Allah Subhanahu Buat Allah Tetap semangat Menjadi pemuda-pemuda keren Menjadi pemuda-pemuda yang Senatiasa bisa berguna Untuk Nusa dan bangsanya Amin Ar-rabal alamin Jangan lupa untuk Memanggurkan masjid ini Karena masjid ini Butuh anda-anda semua Untuk bagaimana bisa Menggerakkan Orang sebanyak-banyaknya Untuk bisa tergerak Hatinya berangkat ke masjid Barakulahikum Jangan lupa untuk berangkat ke masjid Mohon maaf jika ada sikap Salah ucap yang kurang berkenan Di hati Menyenangkan semua Saya mohon maaf Mohon doanya Semoga saya selalu diberikan kesehatan Masri kelas Laku tim saya Selalu diberikan kesehatan Dan keberkahan dalam hidup Dan semoga kita semua disini Matinya dalam Keren Alamin demikian Jika ada kekurangan itu dari saya Dan jika ada kelebihannya Nanti tolong dikembangkan Demikian Biasa kumpulan Kesehatan Assalamualaikum Wa bila tafif Wa lidayah Wa rita wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi Wa alaikumussalam